Pemajar! Pemajar! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Tapi prinsipnya sih memang harus ada yang dikomunikasinya, dievaluasi. Itu bagus. Mudah-mudahan teman-teman semangat. Perumahan ya? Perumahan saya sudah punya contohnya sebenarnya. Kalau gaya Jawa Tengah itu saya tanya. Saya kan dibully ya. Jawa Tengah itu upahnya paling ternyata. Saya bilang aja, kalau gitu kita tinggikan aja. Kita bikin paling tinggi. 7 juta aja gimana. Langsung tertinggi di dunia sana. Tapi terbayar gak kira-kira? Tidak terbayar. Tidak terbayar. Sementara yang merasa tinggi, perusahaannya pindah ke Jawa Tengah. Loh ini saya terbuka nih. Rasa murusi benar soalnya. Nah, waktu itu kemudian saya sampaikan, apa sih problem buruh? Yang saya temukan 4. Kebenarnya saya mau 3 itu. Tapi kok 4 ya saya temukan itu juga. 4, kan? 4, kan? Pertanyaan dia takut kalau anaknya gak bisa sekolah. Maka kemudian kenapa saya buat banyak sekolah gratis. Nanti saya mau tidur yang di... Tegang. Tegang. Dan kota? Kota. Itu, itu, katanya, pemilik rumahnya anaknya salah satu yang sekolah di SMK jatuh. Saya takut Pak Nasehnya pada sekolah, maka sekolah saya bikin gratis, karena SD SMP sudah gratis, maka SMA SMP sudah gratis sekarang. Itu pengalaman ya. Dua, transportasi. Karena boros. Nah, kenapa saya bikin transjata? Itu karena dulu. Nah, dan ketiga tadi kesehatan. Karena ke satu sudah ada BPJ sebenarnya tidak masalah. Nah, terakhir perumahan. Nah, perumahan inilah yang saya minta BPJ tenaga kerja di Lumpi Investasi. Terus tunawan, terus tunami. Terus saya tawarkan, nah, ini yang keluarganya kata berinis, kayaknya. Saya buat program beli tanah kata berinis. Cuman yang saya tawarkan salah satu guru. Salah satunya komple-kombak itu adalah guru. Apalagi guru-guru yang normal, yang nggak terikat kontrak. Nggak mimpi Pak Ganjar bisa dapat rumah per hari. Tapi memang sebaiknya, kalau ada kawasan yang tumbuh ekonominya, dan itu area pertumbuhan ekonomi industri yang bagus. Sebaiknya ini, sebelahnya adalah perumahan-perumahan guru. Jadi dia akan lembat biaya transportasi. Pak Ganjar kan kalau pernah naik, memang koridornya belum selesai. Aku udah pensiun. Koridurnya belum selesai. Itu buruhnya bayarnya cuma Rp2.000. Pelajar, seburuh, terang. Itu karena perumahan sama transportasi itu janji saya sama dirinya. Kalau ada problem-problem tenaga kerja, tapi saya minta lapor ke senaker, bereskan. Ya, mudah-mudahan, ya, menjauh lebih baik. Negeri buminya juga lebih baik. Maka saya mengiapin konsep pertumbuhan ekonomi tersebut 7%. Ya, kesannya ini, kalau Pak Ganjar ambisius, ini memang sulit. Tapi kalau kita tidak bisa tumbuh seperti itu, kita lewat. Anda akan terjebak pada pendapatan menengah. Kita bisa pendapatan menengah. Maka belajarnya apa? Tiongkok. Tiongkok. Maka ada pabrik Tiongkok yang dikendal, saya tengok gitu ya. Kalau pabrik orang kita, pabrik orang kita, kita datangi. Eh, ada Pak Ganjar. Sudah, sini. Berhenti dulu, berhenti dulu foto-foto ya. Yang Tiongkok nggak ada. Itu lagi pekerja saya tanyain. Mbak, Sudah berapa lama saja nggak dijawab. Ternyata, Supervisor-nya dari Tiongkok. Dia bilang, nggak boleh. Mohon maaf, Pak, nggak boleh tanya. Dia selesai pekerja. Uuuuh. Udah lah. Itu pekerja. Kerja yang lu terbiasa. Tapi kalau Orkid, orang kita gitu. Itu lebih mulus. Tonton dulu, berhenti foto-foto. Itu kinerja saya. Itu lebih pilih yang mana, Pak? Hah? Ke Tiongkok atau kalau orang kita? Kalau mau nikahkan kinerja, Tiongkok. Tiongkok. Kalau orang kita banyak nanti. Oke, permisi. Oke, permisi. Lebih fleksibel. Kira-kira hasilnya bagus yang mana kerja kita sama mereka? Bagus yang Tiongkok. Simple aja. Nah, kita mesti mulai pada disiplin yang tinggi. Pertarungan, kita masih disiplin. Kalau orang dasar, kita akan berbiasa. Dan kita mesti tanya, Tiongkok. Itu sangat bagus. Yang ini 60-му. Ini dia. Anak. Anda nampak. Ini dia. Dan dia juga. Sampai dasar. Dan ditumpah. Apa khai yang sudah bersama? Dan dia jadi seorang yang saya mula. selamat menikmati saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini dan tadi di dalam kami berkomunikasi dengan perwakilan buruh beberapa hal yang disampaikan adalah terkait dengan nasib buruh nasib itu adalah yang tertuas di dalam undang-undang optimus law cipta kerja maka ada aspirasi terkait dengan soal PHK soal status genaga kerjaan dan soal pengupahan menjadi konsep dari kawan-kawan buruh inilah PR PR yang saya tadi menyampaikan agar kawan-kawan dari buruh mulai hari juga menyiapkan tawaran konsep alternatif sehingga pada saatnya nanti ketika kita menambil keputusan itu kita betul-betul sudah siap sekarang sedang menyiapkan program itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti akan bisa disampaikan ke saya sehingga iklim usaha menjadi sangat baik kinerja buruh meningkat investasi bisa masuk dan hubungan antara pengusaha buruh atau hubungan industri kinerjanya akan sangat harmonis sehingga ekonomi Indonesia akan maju pesat dan saya titik mudah-mudahan nanti pada tanggal 14 Februari kita semuanya kompak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati